Saat mereka mau dibuli, tiba-tiba kekuatan Lilis bangkit dan mengendalikan air. Lilis pun memperlihatkan kemampuannya kepada Jayenab dan Maimunah yang juga merupakan putri duyung. Jayenab tidak sengaja menahan air yang dikendalikan oleh Lilis. Dan membekukan air itu menjadi es. Maimunah kesel banget karena dia belum menemukan kekuatan di dalam dirinya. Suatu hari, Maimunah lagi nongkrong sama Saipul. Dan dia tuh gak sengaja mendidihkan air sampai panas. Akhirnya, Maimunah menemukan kekuatannya. Di sebuah pesta kolam, Lilis tuh diceburin. Setelah ngebuli, teman-teman sekelasnya itu pergi. Lilis ditolong naik sama Saipul. Dan dengan kekuatan Maimunah, ekor Lilis yang basah pun menjadi kering dan berubah lagi menjadi kaki. Lilis bisa mengendalikan air, Jayenab bisa membekukan air, dan Maimunah bisa memanaskan air.